Di depan saya ini ada satu kendaraan kereta mobil yang hancur my friend Hancur, tertimpa oleh pohon yang sangat besar yang menembus perumahan di depannya My friend, pohon menyumpah satu kendaraan radio kereta Dan juga perumahan Terima kasih telah menonton Halo my friend, hari ini saya sedang berada di kawasan Jalan Pria Di sekitar daerah Kampung Pandan Di mana disini terjadi Halo my friend, Assalamualaikum Hari ini hari Senin tanggal 12 April Sekitar pukul 4 sore di Kuala Lumpur, Malaysia Dilanda hujan yang sangat besar sekali my friend Dengan petir yang sangat luar biasa menggelegar Hal ini mengakibatkan terjadi beberapa insiden rubuhnya pohon-pohon di sekitar perumahan Yang saat ini saya sedang berada di Jalan Pria 1 dan 2 di kawasan Kampung Pandan Saya akan kasih lihat sama kalian kondisi jalanan di sekitar Jalan Pria Kampung Pandan Yang menyebabkan beberapa arus kendaraan tersendat atau traffic jam Halo my friend, Assalamualaikum Saya lagi ada di Jalan Pria Tepatnya di daerah Kampung Pandan Dan tadi my friend, Kuala Lumpur Dilanda hujan yang sangat besar sekali Hal ini mengakibatkan beberapa pohon tumbang Dan menyebabkan kemacetan di area sekitar Jalan Pria Di area yang menuju lorong 8 Kampung Pandan, Malaysia Saya akan memperlihatkan kondisi traffic atau kondisi suasana jalan di area Pria Kampung Pandan Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cerita Riki Masya Allah my friend, pohon tumbang Di Kampung Pandan lorong 8 Saya jadi gak bisa lewat karena pohonnya tumbang Hujan besar mengandap wala lumpur my friend hari ini Hal ini menyebabkan kita semua terpaksa harus kita terbalik Hal ini mengakibatkan kemacetan my friend Kabel listrik lihat my friend Kabel listriknya juga Kabel listriknya juga Kabel listriknya juga Jalanan bisa hancurnya Akarnya tercabut Kabel listriknya juga Kabel listriknya juga Kabel listriknya juga bisa dilihat disini my friend puing-puing ranting akibat tersambar hujan tersambar petir ya di jalan pria 2 dan mengakibatkan kondisi jalanan di jalan pria 1 dan 2 terhambat atau macet saya belum tahu lagi nih apakah ada korban kerusakan secara material ataupun korban jiwa nanti akan saya cari tahu bisa dilihat disini my friend masyarakat setempat ikut membantu mengatur alur jalannya lalu lintas di sekitar jalan pria 2 ini lori-lori besar pengangkut pohon-pohon tumbang sudah datang oke menurut berita yang saya dapat ada korban kerusakan seperti rumah penduduk dan juga katanya ada korban yang cedera sampai tangannya patah my friend disini bisa dilihat warga setempat bergotong royong untuk menyisir reruntuhan pohon-pohon yang tumbang akibat hujan jeras jalan pria kampung pandan ini memang merupakan perumahan yang padat my friend banyak perumahan-perumahan yang berdekatan dan juga banyak banget pohon-pohon besar yang sudah tua sehingga ya ini menjadi apa ya tempat yang rawan ketika hujan besar akan terjadi hal seperti ini selamat menikmati